Tips Frugal Living untuk kalian yang gajinya kecil Halo semuanya, buat sebagian orang ngatur keuangan dengan pendapatan yang rendah itu emang agak susah ya. Beda halnya kalau orang yang berpenghasilan tinggi, mungkin memang jauh lebih mudah buat ngatur duit. Tapi sebenarnya, gak harus ada duit yang banyak dulu atau punya orang tua yang kaya raya banget buat kalian bisa sukses dan bisa ngatur keuangan dengan baik. Gimana caranya? Nah, buat kalian yang udah usia 30-an ke atas, pengen mulai nabung buat pensiun, ataupun yang masih muda nih pengen mulai membangun kekayaan, semuanya bisa dilakuin dengan langkah-langkah yang tepat meskipun saat ini pendapatan kalian masih rendah. Oke, ini dia beberapa tips bertahan hidup dengan hemat sembari membangun kekayaan buat kalian yang penghasilannya pas-pasan. Nomor 1. Hanya beli sesuatu yang benar-benar dibutuhin. Gampang banget kan buka handphone atau laptop, terus mampir ke toko oran, toko hijau, toko merah, toko biru, buat beli baju-baju baru atau gadget baru. Tapi coba deh, tanya sama diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar butuh baju atau gadget yang kalian beli itu? Kalian yakin atau masih ragu? Contoh, kalian beli blender harganya 1 juta rupiah nih, tapi ternyata kepakainya cuma 4 kali sejak kalian beli setahun yang lalu. Kalau harga suatu barang bisa kita ukur dengan seberapa sering kita pakai benda itu, berarti harga blender itu tadi sekitar 250 ribu per satu kali pakai. Lumayan pricey ya? Tapi ya kadang memang susah juga sih membedakan antara yang beneran kita butuhin sama yang enggak. Jadi kalau saran dari aku, kalian bisa pakai aturan 24 jam kalau lagi mikir-mikir mau beli sesuatu. Seperlu apa sih kalian sama barang itu? Daripada beli, mungkin nggak kalau kalian pinjem aja dari orang lain yang punya barang yang sama. Kalau setelah 24 jam kalian masih ngebet buat beli barang itu, kemungkinan besar benda itu bener-bener bakal kepakai sama kalian. Tapi kalau sebaliknya, ya mending simpen dulu duit kalian. Setelah nanti terbiasa sama mindset ini, mungkin kalian bakal kaget sendiri betapa sedikitnya barang yang kalian beli dan seberapa banyak duit yang bisa kalian hemat untuk dipakai buat hal-hal yang lebih penting. Nomor 2, sering-sering masak. Restoran tuh sekarang udah banyak banget kan? Dengan menu yang beragam, enak-enak. Dengan banyaknya pilihan ini, kita jadi lebih gampang pesan makanan dibanding masak sendiri di rumah. Dan meskipun 100-200 ribu buat makan sehari, mungkin bukan masalah ya buat keluarga yang penghasilannya udah tinggi. Tapi buat keluarga yang penghasilannya rendah, itu pasti jadi hal yang berat banget. Jadi lebih ekonomis kalau kita masak makanan sendiri. Ada banyak tutorial dan resep-resep di Youtube, di TikTok juga, yang bisa ngebantu kalian bikin makanan yang biasanya kalian pesan dari luar, tapi dengan biaya yang jauh lebih hemat kalau masak sendiri. Nggak cuma itu aja, kemungkinan besar hasil masakan kalian bakal lebih sehat, dan mungkin kalian bakal lebih suka sama masakan kalian sendiri itu. Terus karena udah tau persis bahan apa aja nih yang dibutuhin, kalian bisa bikin daftar belanja yang spesifik banget, dan cuma beli yang bener-bener kalian perlukan. Jadi bisa ngurangin total biaya belanja bulanan kalian juga. Belajar masak sendiri itu penting banget buat bisa survive dengan pendapatan yang pas-pasan, guys. Nomor tiga, hindari utang. Aku yakin sebagian besar dari kita udah pada paham kalau utang itu bahaya buat urusan keuangan. Tapi meskipun udah banyak yang ngerti, utang ternyata punya caranya tersendiri buat menggerogoti kita. Misalnya nih, kalian pengen beli mobil baru, tapi duitnya kurang, jadi kalian ambil pinjaman alias ngutang. Mungkin utang yang satu ini kelihatannya gak masalah, bukan masalah besar. Tapi anggap aja ada kejadian nih, amit-amit sih. Ada kejadian, mobil kalian bermasalah dan perlu diperbaiki. Sayangnya, karena kalian ada utang yang harus dibayar, duit kalian kurang buat benerin mobil dengan cash, jadi kalian harus ngambil utang lagi. Siklus utang ini terus berlanjut, bikin hidup kalian jadi susah, dan finansial kalian gak stabil. Makanya, sebisa mungkin jangan ngutang, terutama kalau pendapatan kalian masih pas-pasan. Dengan begitu, semua uang yang kalian keluarin, beneran dari duit yang kalian punya, dan kalian bisa hidup sesuai kemampuan. Nomor empat, kurangi biaya transportasi. Transportasi tuh jadi pengeluaran terbesar kedua, buat kebanyakan rumah tangga. Gak heran sih, mobil kan gak murah ya, dan biaya penggunaannya juga gak kalah mahal. Mulai dari cicilan, bensin, asuransi, perawatan, sampai perbaikan kalau ada kerusakan mendadak. Semuanya bisa bikin pusing, dan bikin kita kesulitan buat bayar. Mungkin bukan masalah besar buat orang-orang yang punya penghasilan yang lebih tinggi, tapi buat yang pendapatan yang masih pas-pasan, ini bisa jadi challenge berat. Nah, terus gimana dong cara ngatasinnya? Pertama, coba deh pikirin apakah kalian bisa lepas dari mobil sepenuhnya. Jalan kaki, naik sepeda, atau pakai transportasi umum, bisa jadi opsi yang jauh lebih murah buat nyampe di tempat tujuan kalian. Tapi kalau emang, kalian perlu mobil buat keperluan sehari-hari, mendingan beli mobil bekas yang masih oke kualitasnya. Dengan begitu, kalian gak perlu mikirin biaya asuransi yang mahal, atau depresiasi mobil. Dengan mobil bekas yang bagus juga, kalian bisa pakai bertahun-tahun asal rajin perawatannya. Buat lebih hemat biaya transportasi nih, coba deh lakuin beberapa kegiatan, atau perjalanan sekaligus, dan hindarin pakai mobil kalau bisa. Dengan cara ini, kalian bisa tetap bangun kekayaan, meskipun dengan pendapatan yang pas-pasan banget. Nomor lima, kenali pola pengeluaran kalian. Bayangin, kalian lagi buka aplikasi mobile banking buat bayar tagihan, tapi begitu login, kalian lihat jumlah saldo rekening kalian tuh kecil banget. Kalian pasti mikir, kemana aja nih semua duit gue? Kalau ngerasa kalian familiar sama cerita ini, berarti kalian perlu cek lagi nih, di mana sebenarnya kalian sering ngeluarin duit. Caranya gimana? Bikin anggaran atau budgeting? Bikin budget buat pendapatan dan pengeluaran itu bermanfaat banget. Tidak cuma buat yang pendapatannya gede ataupun kecil, tapi terutamanya buat kalian yang penghasilannya masih pas-pasan. Ini cara satu-satunya buat tahu sebenarnya kalian tuh ngeluarin berapa sih setiap bulan. Dan kalau kalian hidupnya dibawa kemampuan, ini malah lebih untung guys, karena bikin budget tuh jadi gampang banget. Pertama, kalian bisa mulai dengan ngitung pendapatan bulanan kalian. Kalau kalian pendapatan yang gak nentu, misalnya yang kerja sendiri atau freelancer nih, hitung aja rata-rata pendapatan kalian dari sejak mulai usaha. Setelah itu, totalin deh pengeluaran tetap kalian setiap bulan. Ini termasuk buat bayar-bayar tagihan kayak kredit rumah, sewa, cicilan mobil, asuransi, tagihan pulsa, dan biaya-biaya yang jumlahnya sama setiap bulan. Setelah kalian punya gambaran pengeluaran tetap, totalin juga pengeluaran yang gak tetap. Mulai dari makan di luar, belanja kebutuhan pokok, bayar bensin, dan lain-lain. Setelah keitung nih semuanya, bakal kelihatan jelas di mana sebagian besar duit kalian habis, dan gimana cara memperbaikinya. Jadi, kalian bisa lebih gampang ngatur hidup dengan pendapatan yang pas-pasan. Nomor enam, kurangin pemakaian energi. Energi tuh salah satu barang yang paling banyak dipakai di rumah kita. Sebagian besar alat di rumah kita kan pakai listrik ya, jadi gak heran kalau biaya energi jadi salah satu pengeluaran besar. Kalau penghasilan kalian pas-pasan, tentunya biaya energi yang tinggi bisa bikin repot. Tapi tenang aja, ada banyak cara kecil buat ngurangin konsumsi energi kalian. Jadi, kalian tetap bisa ngumpulin duit meskipun pendapatan kalian terbatas. Misalnya nih, kalian bisa cek kapan jam-jam kalian paling sedikit pakai listrik. Nah, pas waktu itu, kalian bisa nyetrika pakai mesin cuci dan nyalain AC. Dengan sedikit kreativitas dan perhitungan juga, kalian bisa banget ngurangin pemakaian energi dan tagihan listrik kalian jadi lebih murah. Nomor tujuh, nikmatin kegiatan yang murah meriah. Banyak banget kegiatan seru yang gak perlu nguras kantong. Tapi, kadang banyak orang malah pilih yang mahal-mahal kalau lagi hangout bareng temen. Misalnya, kalau lagi hangout sama temen, biasanya jadi belanja ke mall, makan di mall juga, terus mampir jajan-jajan lagi. Meskipun hangoutnya tuh seru banget, tapi bisa-bisa kalian ngabisin duit sampai 300 ribu per orang atau bahkan lebih. Dan tentunya ini gak sustainable kalau penghasilan kalian pas-pasan. Mending pilih kegiatan seru yang gak perlu ngeluarin duit, kayak piknik di taman kota. Kalau pengennya dinner, bisa coba sistem gantian bikin makanan di rumah temen-temen kalian sambil masing-masing bawa makanan dan minuman sendiri. Dengan cara ini, kalian bisa tetap seru-seruan bareng temen tanpa harus boros. Nomor delapan, hidup gratis di rumah kalian. Gak heran sih, biaya terbesar yang bisa kita keluarin tuh adalah untuk kebutuhan rumah. Dan ngilangin biaya terbesar bisa ngebantu banget buat nabung banyak uang tiap bulan. Bikin hidup jadi lebih gampang. Tapi gimana sih caranya tinggal di rumah tanpa bayar kalau kita masih punya kredit rumah? Cara paling gampangnya mungkin adalah dengan nyewain sebagian rumah kalian ke orang lain. Maksudnya gimana? Misalnya, kalau rumah kalian gede dan ada kamar yang nganggur, kalian bisa sewain kamar-kamar itu dan pakai duitnya buat bayar kredit rumah dan tagihan lainnya. Atau opsi lainnya, bisa sewain tempat parkir kalian buat orang lain, atau kalau ada ruang penyimpanan yang nganggur, kalian bisa sewain itu juga. Dengan memanfaatkan rumah kalian, kalian bisa tinggal tanpa bayar biaya tinggal. Dengan begitu, hidup kalian bakal jauh lebih enak karena kalian punya lebih banyak duit buat membangun kekayaan. Buat rumah tangga dengan pendapatan rendah, nyilangin biaya terbesar, bakal benar-benar ngubah hidup kalian. Oke, jadi gitu ya. 8 tips yang bisa kalian terapin untuk bertahan hidup dengan hemat sembari membangun kekayaan meskipun penghasilan kalian pas-pasan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan komen tips apalagi yang kamu butuhin seputar finansial. Terima kasih udah nonton.